Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di sablon.com Channel seputar percetakan dan dunia sablon Kali ini saya akan berbagi seputar printer Bagaimana cara merawat printer dengan tinta art paper atau tinta sublim Ini kebetulan ada printer saya yang macet Printer R1800, 6 tinta dengan tinta art paper Jadi kita tes dulu printernya Sekedar untuk info bagi teman-teman Printer Epson ini tidak didesain untuk digunakan Menggunakan printer sublim atau printer art paper Jadi Epson membuat printer ini untuk digunakan Menggunakan tinta deing, tinta biasa, tinta berbasis cair Tinta yang tidak terlalu pekat Jadi tidak mudah merusak head Lagi teman-teman yang sudah menggunakan tinta Menggunakan printer Epson untuk digunakan Menggunakan tinta art paper atau sublim Berarti sudah tahu konsekuensinya Konsekuensinya adalah headnya bisa mudah buntu Paling tidak lebih merusak printer daripada menggunakan tinta deing Nah ini tinta hitamnya tidak keluar Solusi untuk perawatan printer yang pertama adalah Siapkan kotak amal printer Kotak amal printer ini fungsinya Saat head rusak, saat printer rusak Kita tidak bingung Tinggal kita bongkar ini Kita ambil isinya, kita buat beli baru Maksudnya bagaimana Setiap kali kita nge-print Kita kasih harga Berapa harga print cetaknya itu Misalnya satu lembar Rp2.000 Atau satu lembar Rp1.000 Biasanya kapasitas head Untuk printer Epson ini Menurut pengalaman saya pribadi Sekitar Rp10.000 Sampai Rp15.000 lembar Headnya biasanya rusak Setelah Rp10.000 cetak Sampai Rp15.000 Taruhlah kita Rp10.000 lembar Head rusak Rp10.000 x Rp1.000 Kan sudah ada Rp10.000.000 Ini rusak Buang, kita beli lagi Itu solusi pertama Solusi paling ampuh Solusi yang kedua Bisa kita Print cetak tiap hari Jadi karena ini Printernya sangat pekat Tinta art paper Tinta sublim itu pekat Usahakan bisa cetak Setiap hari cetak Nah biar tidak Gampang tersumbat Headnya Usahakan teman-teman Setiap hari nyetak Ya cetak apa Satu lembar Atau dua lembar Setiap hari Tapi misalnya Sudah terlanjur Tersumbat seperti ini Karena memang pasti Suatu saat akan tersumbat juga Lakukan cleaning Cleaning satu kali Diamkan 15 menit Dites print Cleaning dua kali Kalau misalnya belum sempurna Dicleaning lagi Cleaning lagi Sampai dua kali Setelah cleaning Didiamkan Diamkan sampai 15 atau 30 menit Kalau memang tidak keluar Jangan dipaksakan Karena semakin banyak Dicleaning Headnya bisa tambah rusak Semakin panas Dia tambah rusak Kalau cleaning Biasa tidak bisa Di power tool Power ink Di sini ada Power ink flushing Ini bisa dilakukan Sehari sekali Power ink flushing Itu menguras Tinta Membuang tinta Lebih banyak Dari cleaning biasa Kalau di ink flushing Power ink flushing Masih tidak berhasil juga Berarti Perlu menggunakan Cleaner Cleaner head Nah ini ada juga Saat di cleaning Misalnya di cleaning Beberapa kali Tidak keluar Pada tinta yang Tidak keluar Ini dibuka Tutupnya ini dibuka Tutupnya dibuka Terus di clean Tutupnya dibuka Terus di cleaning Biasanya ada Angin yang Menyebabkan Tinta tidak mau keluar Dalam keadaan tutup Dibuka Kita coba di clean Di clean Biasa saja Jika sudah Menggunakan Beberapa kali Cleaning Kemudian sudah Dibuka Di cleaning Masih tetap saja Tidak keluar Berarti memang harus Pakai cleaner Jadi disemprot Pakai cleaner Di headnya Cleaner Biasanya dijual Di toko-toko komputer Cleaner bisa dijual Di toko-toko komputer Jadi kali ini Saya akan berbagi Tips bagaimana Membuat cleaner Sendiri Tip ini Sudah saya coba Teman-teman Boleh coba juga Tapi dengan Resiko Ditanggung Sendiri Nanti Kita coba Pakai Cleaner Buatan Sendiri Saat mencoba Menggunakan Membuat cleaner Sendiri Teman-teman Pastikan Hati-hati Dan siap Menanggung Risikonya Misalnya Printernya Tambah rusak Tapi saya sudah Coba Dan berhasil Kalau mau aman Beli cleaner Beli cleaner Di toko komputer Harga cleaner Biasanya Antara Rp20.000 Sampai Rp35.000 Per Rp100.000 Kita sambil Nunggu Proses cleaning Ini sudah selesai Cleaningnya Kita tes Coba Kita diamkan Sudah Diamkan Beberapa Menit Jadi kalau Setelah cleaning Jangan langsung Di Sprint Nah ini Tetap Tidak berhasil Berarti harus kita Cleaner Untuk Membuat Cleaner Kita persiapkan Ini bahannya Bahan-bahan Untuk Clean Cleaner Cairan cleaner Yang perlu Dipersiapkan Pertama adalah Tisu Tisu sebagai Penampung tinta Nanti saat disemprot Yang kedua Ini Cairan pengutih Paling terkenal Di Indonesia Ini Baik clean Dan air 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 Bersiapkan 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 Terima kasih.